Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Ogah rombak besar-besaran, Persik Kediri kukuhkan fondasi di musim lalu. Dilansir dari Indosport.com, Persik Kediri akhirnya memastikan untuk tidak melakukan perombakan besar-besaran perihal komposisi pemain dalam squad menjelang kick-off Liga 1 musim depan. Tim Macan Putih beralasan, fondasi yang dibangun tetap harus dilihat dari kekuatan musim lalu. Sehingga klub akan mempertahankan mayoritas pemain untuk komposisi racikan pelatih Javier Roca. Kami memperpanjang kontrak sekitar 70% dari squad musim lalu. Karena kami merasa fondasi musim lalu sudah sangat kuat. Tutur Rawindra Ditia, Direktur Utama Persik Kediri itu. Mengacu pada keterangan itu, misi Persik untuk mengamankan wajah lama hampir komplit. Dengan asumsi 30 pemain, komposisi yang akan dipagari adalah 70% alias 21 nama. Sementara sejauh ini, Persik Kediri sudah mempertahankan 14 pemain dari squad mereka di Liga 1 musim lalu. Mereka dianggap bisa membawa timnya ke arah yang lebih baik. Kami merasa 14 pemain tersebut bisa membawa tim lebih baik lagi ke depannya. Semoga saja bisa terlaksana, harap Rawindra Ditia. Persik Kediri kabarnya tinggal sedikit lagi, merampungkan urusan kontrak sejumlah pemain, yang kembali masuk dalam proyeksi tim musim depan. Setidaknya, masih ada 7 nama lagi yang menjadi proyeksi squad Persik untuk Liga 1 musim depan. Mereka disinyalir sedang menyelesaikan kesepakatan, perihal sejumlah klausul dalam perpanjangan kontrak. Beberapa nama tersebut antara lain Bayu Oto, Adi Eko Jayanto, Sertian Bagaskara, Paris Aditama, Ahmad Nufiandani, Antoni Putro Nugroho, dan Jordan Zamorano. Pada kesempatan sebelumnya, Persik Kediri sudah melepas 11 pemain dan mendatangkan 5 muka baru. Mereka bertekad memperbaiki prestasi di Liga 1 2023. Persik menegaskan identitas sebagai tim kebanggaan masyarakat Kediri, dengan memagari para pemain berstatus putra daerah untuk Liga 1 musim depan. Setidaknya, ada 4 putra daerah yang dipertahankan oleh manajemen Persik Kediri dalam gelombang pertama Bursa Transfer Liga 1. Mereka sama-sama mengisi lini pertahanan dan kembali berlanjut pada musim depan. Dua nama pertama adalah Yusuf Meilana dan Risna Prahala Benta. Yang jelas, keduanya memberikan warna berbeda saat diturunkan pujar pelatih Persik Kediri, Javier Roca. Terima kasih telah menonton!